salam radiasi semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan yang Maha Esa dalam kesempatan hari ini saya akan share kepada rekan-rekan tentang siapa saja dan apa saja tugas dari masing-masing petugas di ruang intervensi radiologi baik langsung saja di ruang intervensi ada beberapa profesi secara umum yang pertama yaitu radiologis dan kardiologis dan beberapa spesialis lainnya dokter spesialis radiologi menggunakan pencitraan seperti CT scan, USG, MRI, dan fluoroskopi untuk memandu prosedur medis tertentu pencitraan ini berguna untuk membantu dokter saat memasang katheter atau memasukkan instrumen bedah melalui sayatan kecil ke dalam tubuh pasien tentu saja radiolog dan kardiologi bertanggung jawab melakukan prosedur pemeriksaan dan keselamatan pasien selama dan setelah tindakan kardiologi melakukan pengobatan terhadap penyakit jantung koroner penyakit jantung bawaan dan kondisi vaskular ahli kardiologi intervensi melakukan koreksi terhadap penyakit jantung bawaan polvuloplasti, thrombectomy koroner, dan angioplasty sedangkan asisten disini bisa dari berkeluarga background pada umumnya itu dokter residen selanjutnya yaitu ada scrap nurse atau sering dikenal dengan perawat instrumen yaitu tenaga perawat profesional yang diberi wewenang dan ditugaskan dalam pengelolaan alat pembedahan sebelum hingga tindakan berlangsung dengan urayan tugas mempersiapkan daerah steril membantu masangkan duk sarung tangan dan baju steril pada radiolog, kardiolog, dan lain-lain membantu memberikan instrumen steril kepada operator maupun asisten bersama circulating nurse menghitung jumlah kasar instrumen tajam serta cairan irigasi yang digunakan selama tindakan dan mengawasi teknik aseptik dan antiseptik dan menghitung jumlah cairan irigasi untuk mengetahui jumlah perdarahan jika ada perdarahan mencatat jumlah obat anestesi lokal dan adonan lain yang dipakai lakukan dropping alat-alat selanjutnya ada circulating nurse yaitu adalah seorang perawat yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan mengawasi dan berpartisipasi dalam memberikan pelayanan keperawatan pada radiolog dan kardiolog di ruang intervensi dimana juga memiliki tugas mengetahui prosedur tindakan mengawasi jalannya kelancaran tindakan membantu melakukan tindakan pendukung mendokumentasikan tindakan kejadian dan temuan selama tindakan berlangsung membantu dokter anestesi dalam melakukan induksi atau persiapan anestesi selanjutnya tim anestesi tim anestesi terdiri dari dokter spesialis anestesi dan perawat anestesi anestesi punya wawonan untuk menghentikan prosedur jika pasien dalam resiko tinggi baik selanjutnya yaitu farmasi dimana tugas dari farmasi ini tentu saja menyiapkan obat-obatan yang diperlukan dan menyiapkan instrumen instrumen medis yang diperlukan terakhir tentunya radiografer dimana yang berperan sebagai pengoperasian alat SIAM di ruang intervensi yang adalah seorang radiografer pula memiliki tugas menyiapkan kontras melakukan pre-exam dan juga menampilkan gambaran hasil dari SIAM CT scan, MRI, dan lain-lain yang diperlukan dalam tindakan intervensi dan melakukan editing dan printing dari citra yang dihasilkan berikut adalah 5 hal yang perlu seorang radiografer yang diperkuasai di ruang intervensi pertama yaitu mengerti mengoperasikan alat yang ada di ruang intervensi kedua mengerti tentang prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan entah itu angiografi angioplasti atau pemasangan stand dan lain-lain tiga percaya diri dalam melakukan prosedur pemeriksaan keempat memiliki ketampilan untuk memecahkan masalah dengan baik yang terakhir yang terakhir kelima yaitu komunikasi agar tercapainya kelancaran dalam melakukan suatu pekerjaan baik berikut adalah tips praktis untuk radiografer di ruang intervensi mana yang pertama yaitu harus kita mengenali tim intervensi terus yang kedua pahami aturan yang ada di ruang intervensi mana setiap aturan setiap ruangan maksud saya ada aturan masing-masing ketiga asumsikan semua orang steril jadi masuk ke ruangan itu kita harus steril benar-benar steril yang keempat pahami siam image intensifier dan aksesoris lainnya sebelum kita bekerja itu kita harus paham apa alat yang akan kita kita gunakan serta pahami prosedur yang sedang berlangsung drop image intensifier dan aksesorisnya baik berikutnya itu yang ketujuh atur posisi monitor belum mudah terlihat identifikasi pasien amankan kabel-kabel nah ini yang penting ini pergi ke toilet sebelum pemeriksaan dimulai nanti pas lagi pemeriksaan kita pengen ke toilet kan rasanya ada yang mengganjal dalam melakukan suatu pekerjaan terus selanjutnya 11 yaitu cek memori penyimpanan gambar siam agar tidak nanti penuh saat kita menggunakan pemeriksaan 12 yaitu perhatikan mata intervensionis saat prosedur berlangsung agar kita tahu apakah cukup atau tidak atau dilakukan penyinaran lagi atau tidak mungkin perlu penyesuaian terhadap intervensionis yang ke-13 slide-nya belum di 13 yaitu berhati-hati dalam menyerahkan image intensifier 14 radiographer berlangsung jawab atas mahasiswa radiographer jika ada mahasiswa di dalam ruang intervensi untuk yang ke-15 jangan membersihkan image intensifier selama prosedur berlangsung nah ini adalah yang penting juga yaitu waktu jarak yang shielding untuk pembatasan radiasi terus yang terakhir 16 17 maksud saya bagaimana jika merasa pusing ya jika merasa pusing ya harus dilakukan segera komunikasikan ke tim yang pertama jadi komunikasikan ke tim yang lain dan segera mencari tembok untuk bersandar seperti itu baik terima kasih demikian yang dapat saya share kepada rakan-rakan semoga ilmu yang saya sampaikan dapat membantu bagi rakan-rakan semua dan semoga bermanfaat salam radiasi selamat menikmati